Halo guys, balik lagi di kanal elektro 32 hari ini saya mau kasih tips cara memilih atau cara ngecek kondisi laptop bekas karena ya memilih laptop bekas itu gampang-gampang susah dikatakan gampang kalau kita ketemu sama penjual yang jujur dan bakalan susah kalau nanti lalah ya ketemu sama penjual yang gak jujur bagian pertama yang akan kita periksa adalah periksa bagian bodi periksa apakah ada lecet-lecet seperti ini atau ada bekas penyok seperti ini ya barat-barat yang wajar kemudian saya kasih contoh lagi ini adalah bodi laptop yang pecah nah ini ya bisa teman-teman lihat ya ini pecah ini bekas jatuh jadi kalau teman-teman menemui laptop yang seperti ini ya kemungkinan besar ya bekas jatuh periksa juga bagian engsel ini ya lengsel laptop ini bikin lengsel biasanya kalau laptop sudah pernah dipongkar kemudian teknisinya waktu memasang kurang teliti waktu ditutup nanti bagian sini akan renggang ya karena engselnya antara bagian kanan dan kiri tidak kemiringannya tidak sejajar gitu berakibat disini renggang ini engselnya udah loyo ini kayak gini nah kemudian periksa kemudian baterai ini kalau nemui baterai yang seperti ini ya udah harus ganti ya tapi kadang-kadang ada juga baterai yang secara fisik masih bagus padahal dia udah ngedrop atau udah gak nyimpan sama sekali nah untuk video cara mengecek kondisi baterai bisa kalian simak pada tautan di atas ya oke ya setelah teman-teman periksa bagian bodi engsel dan baterai sekarang kita periksa bagian keyboard memeriksa kondisi keyboard biasanya saya menggunakan metode secara online ya sekalian kita mengetes keyboard sekalian juga kita tes wifi nya masih berfungsi atau tidak seperti ini ya cara saya mengecek kondisi keyboard laptop teman-teman buka browser kemudian ketikan key test nah seperti ini ya key test nah jadi seperti ini ya tampilan daripada website key test teman-teman tinggal tekan-tekan semua tombol-tombolnya nanti muncul jadi tombol yang kita tekan akan muncul disini ya nah teman-teman pastikan semua tombolnya ketika ditekan bisa berfungsi ya dan juga penekanannya gak perlu pakai tenaga gitu ya jadi kadang ada laptop yang tombolnya berfungsi namun keras jadi harus ditekan menggunakan tenaga baru baru berfungsi nah ini tombol caps locknya gak berfungsi ini ya saya tekan caps lock tapi disini gak berfungsi nah ini contoh yang contoh laptop yang keyboardnya rusak oke setelah keyboard diperiksa dan dipastikan bagus kemudian kita periksa kamera perangkat kamera nah kalau munculnya seperti ini we can find your camera kemudian detailnya no camera are attached ini kemungkinan besar ada masalah pada hardware kamera bisa dari kameranya rusak atau juga dari kabelnya yang putus dan ini sudah sering saya jumpai hal-hal seperti ini ya rata-rata kerusakannya ada di hardware jadi bukan dari driver ya dan sekarang saya mau kasih contoh satu laptop yang wifi-nya error laptop ini baterainya bagus keyboardnya bagus kameranya berfungsi namun ada masalah di bagian wifi jadi ini saya akan menyalakan wifi dari hp saya ini saya nyalakan hotspot wifi-nya ini itu tidak kelihatan oke ya saya sudah nyalakan hotspot wifi-nya lalu kita akan lihat kemampuan menangkap sinyal dari kedua laptop ini ini laptop yang pertama bisa kita lihat ya ini wifi elektro 32 sinyalnya tertangkap dengan sempurna nah kemudian laptop yang satunya nah bisa kita lihat ya sinyalnya tidak penuh dan juga ini cuma menangkap satu sinyal wifi saja padahal di laptop yang satunya ini banyak yang tertangkap jadi wifi-nya ini masih berfungsi tapi kekuatan menangkap sinyalnya itu sudah lemah oke ya ini contoh saja kemudian selanjutnya kita periksa juga suhu suhu daripada laptop atau prosesor ketika posisi idle ya atau enggak digunakan seharusnya suhunya rendah atau seperti ini ya kalau teman-teman menjumpai laptop yang baru dinyalakan atau belum membuka software apapun tapi suhunya sudah tinggi itu kemungkinan harus ganti pasta dan juga saluran sirkulasi udaranya harus dibersihkan dan selanjutnya teman-teman periksa juga kondisi kesehatan harddisk bisa menggunakan harddisk sentinel video penggunaan harddisk sentinel nanti akan saya buatkan menyusul oke kurang lebihnya seperti itu jadi poin-poin pentingnya dalam memilih laptop bekas yaitu pertama teman-teman periksa bagian bodinya adakah bekas benturan kemudian kondisi daripada baterainya masih awet atau tidak kemudian keyboard tombol-tombolnya semua berfungsi dan juga harus dipastikan masih nyaman ya buat ngetik jadi enggak harus mencet dengan keras-keras seperti itu kemudian kamera juga di cek speaker juga kadang-kadang ada yang sember terus wifi-nya juga seperti itu tadi saya contohkan kemudian suhu daripada prosesor dan yang terakhir kalian periksa kondisi kesehatan harddisk atau ssd oke sekian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya